Kayak bayang dia tampilnya bagus. Marvin ngajarin igun naik kuda. Loo! Iket seneng diajarin. Makan kotoran ngajarin lo. Sorry ya. Gue dari kecil sama emak gue gak pernah diajarin naik kuda duduk begini. Gimana dong? Nah terus duduknya gimana dong? Oh nyamping. Karena kalo di kerajaan gue gak boleh begini. Mojek kali lo ah. Ayo coba bareng, bareng, bareng. Yuk, yuk. Ini kapan lagi lo liat sapi. Sapi naik kuda lo liat nih. Om Pio musik. Pas di part ini om. Emang mukanya gitu banget. Ulang, ulang, ulang. Ulang, ulang, ulang. Majunya empat mundurnya empat. Majunya empat mundurnya empat. Yuk. Eh fokusnya jangan cuma nama muka. Coba deh semuanya. Gilda. Eh cepetan tuh kuda udah puyeng. Master nih, master nih. Cepetan tuh kuda udah puyeng. Hei, hei. Hei, hei. Yang bener. Oke. Om Pio, mainkan Om Pio. Muzik. Ini Marvin lagi mencoba kelebihan bersama ibunya. Jadi siapa tau dari aksi ini mendapatkan nilai plus. Iya, iya. Betul, betul, betul. Iya. Asik. Cuka eh tau, manis gitu. Ekspresinya dong, ekspresinya dong, ekspresinya. Ekspresinya. Gue jujur. Kenapa? Ini bukan kayak naik kuda. Ya kan? Kayak Bill Kiss lagi naik kodong-kodong. Lagi, lo liat dong tuh kuda lo naikin mukanya sampe ke bawah dia malu ditaikin sama lo. Emang begitu bentuknya, bu Oki. Oke, master makasih. Ya makasih. Makasih master. Ekspresinya dong, ekspresinya dong. Jalan ekspresi. Coba, eh master stop. Seandainya Marvin mau kembali ke tempat duduk ekspresinya. Gue baru tau loh. Kenapa? Kamu tuh ada turunan Belanda ya? Kenapa ya pak? Kok? Matanya biru loh. Hei! Emang iya? Kedepan matanya biru. Emang iya? Emang iya? Iya Tuhan mas. Aduh mas. Oke, kita lanjut ke juri yang lain ya. Hei Is, siapa yang mencuri perhatian nih di antara mereka bertiga. Iya, memang sih gini. Kalau kita ngeliat Suci sama Anissa, mereka memang dari pertama kali mereka tampil sudah bagus, sudah mencuri perhatian kita. Tetapi Marvin jujur, saya minta maaf terlebih dahulu. Karena saya ngerasa bahwa dari awal tuh ngapain sih ngambil Marvin gitu kita gitu. Parah. Tadinya, tadinya. Parah. Iya emang bener, emang bener jujur. Jujur. Saya tadinya gak ngerasa bahwa kamu akan bisa. Eh ma. Ya Allah. Gak nyangka sebelah gue sebelahnya itu. Hei oke. Gue cuman ngomong gak nyangka gimana ma? Gak nyangka Marvin gitu. Di mata lu siapa yang bener sih ma? Gue gak ngerti. Gak bener. Gak apa-apa ini mau kan jujur loh. Aku kan bilang kalau Suci sama Anissa dari awal memang sudah mencuri perhatian kita. Udah kelihatan. Secara vokal, secara semuanya udah oke gitu. Oke lah kita, tapi kalau mereka pun tidak belajar untuk melihat nih. Ngintip temen-temennya kemajuannya seperti apa, kamu juga akan ketinggalan jangan salah Suci sama Anissa. Tapi memang Marvin jujur makanya saya bilang saya terlebih dahulu saya mau minta maaf. Karena ekspektasi saya sama Marvin tuh. Alah ini mah paling yang baru beberapa babak keberapa juga udah hilang gitu. Tapi ternyata kalau anak punya kemauan dan bekerja keras hasilnya bisa seperti Marvin. Jadi Marvin bagus kan ma? Bagus, bagus. Jadi gak sia-sia dikasih kesempatan minggu berminggu ya ya? Seperti ini, seperti dia gitu dikasih kesempatan dia belajar. Enggak, gak nangis gue. Enggak. Peserta bagus dia nangis. Peserta pulang dia nangis. Oke. Padahal dia yang paling setuju Marvin di waktu itu diambil. Iya. Yang paling mencuri perhatian satu nama tadi? Marvin. Walaupun memang di segmen ini tiga-tiganya oke. Hanya satu berarti Marvin ya. Oke Lukman. Bahaya, 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 bahaya. Ini kalau yang lain gak hati-hati ya. Orang yang mungkin dianggap ya aduh suaranya biasa-biasa aja kalau bisa masuk adi 2019. Ternyata dia membuktikan. Duh, 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 bahaya, bahaya, bahaya. Udah hitam ya Wak. Udah hitam banget ya nangiskan ya. Itulah kadang-kadang kita terlalu nyaman di zona kita ya. Ini yang buat yang bagus-bagus hati-hati. Ini yang bawa kita kali, lu kali. Iya. Bener juga. Karena kalau saya liat Suci justru hari ini gak bisa kontrol emosi. Suci nyanyinya kamu terlalu lost, lost, lost aja begitu ya. Karena kamu, bener. Suaranya powernya oke. Tapi dia terlalu lost akhirnya gak bisa kontrol emosi. Dan menurut saya itu paling bahaya dikontrol emosi. Sementara untuk Anissa Tanjung Balai. Iya. Ya so-so oke masih kayak kemarin. Oke. Dan kalau yang satu ini udahlah ganteng. Makasih. Wah nyanyinya. Bukan ngana, bukan ngana. Ya. Dia mengedepankan lagu-lagu tradisional. Terima kasih. Tapi jangan kasihkan di lagu-lagu Jawa terus ya nak ya. Dari kemarin kamu di lagu Jawa terus loh. Bahaya ya harus expose yang lainnya juga. Iya. Dan untuk masalah jogetnya kamu masih offbeat aja sedikit ya. Kalau masalah suara tadi udah bagus perkembangannya. Cuma kalau joget musik kemana kamu masih hitungannya belum dihitung ya. Gak ada masalah yang paling ganteng. Jadi menurut Bu Oki satu nama yang mencuri perhatian Bu Oki siapa? Ih aku mah dari pertama Marvin. Marvin. Terima kasih Kak Oki.